Halo para penggemar bola voli, berikut ini merupakan jadwal lengkap pertandingan Proliga 2023 Babak Final 4 pekan ketiga yang akan berlangsung di Gor Seritek Arena Solo, Jawa Tengah beserta update klasemen terbaru Proliga 2023 Babak Final 4 Berikut jadwal pertandingan Proliga Babak Final 4 pekan ketiga, Kamis tanggal 9 Maret 2023 Di pertandingan pertama dari Sektor Putri, Gersik Petrokimia Indonesia vs Bandung BJB Tanda Mata mulai jam 16.00 waktu Indonesia Barat live di Boji TV dan aplikasi video Di pertandingan kedua dari Sektor Putra, Surabaya Bin Samator vs Jakarta STN Bin mulai jam 18.30 waktu Indonesia Barat live di Moji TV dan aplikasi video Jadwal pertandingan Proliga Babak Final 4 pekan ketiga, Jumat tanggal 10 Maret 2023 Di pertandingan pertama dari Sektor Putri, Jakarta Bin vs Jakarta Pertamina Fastron mulai jam 16.00 waktu Indonesia Barat live di Moji TV dan aplikasi video Di pertandingan kedua dari Sektor Putra, Jakarta Bayangkara Presisi vs Jakarta Lavani Alobeng mulai jam 18.30 waktu Indonesia Barat live di Moji TV dan aplikasi video Jadwal pertandingan Proliga Babak Final 4 pekan ketiga, Sabtu tanggal 11 Maret 2023 Di pertandingan pertama dari Sektor Putri, Gersik Petro Kimia Indonesia vs Jakarta Bin mulai jam 16.00 waktu Indonesia Barat live di Moji TV dan aplikasi video Di pertandingan kedua dari Sektor Putra, Surabaya Bin Samator vs Jakarta Bayangkara Presisi mulai jam 18.30 waktu Indonesia Barat live di Moji TV dan aplikasi video Jadwal pertandingan Proliga Babak Final 4 pekan ketiga, Minggu tanggal 11 Maret 2023 Di pertandingan pertama dari Sektor Putri, Bandung BJB Tanda Mata vs Jakarta Pertamina Fastron mulai jam 16.00 waktu Indonesia Barat live di Moji TV dan aplikasi video Di pertandingan kedua dari Sektor Putra, Jakarta STN Bin vs Jakarta Lavani Alobeng mulai jam 18.30 waktu Indonesia Barat live di Moji TV dan aplikasi video Berikut update kelasemen Proliga 2023 Babak Final 4 Dari kelasemen Sektor Putra, di peringkat pertama Jakarta Lavani Alobeng dengan 11 poin Jakarta Bayangkara Presisi di peringkat kedua dengan 8 poin Jakarta STN Bin di peringkat ketiga dengan 5 poin Surabaya Samator di peringkat keempat dengan 0 poin Dari kelasemen Sektor Putri, di peringkat pertama Bandung BJB Tanda Mata dengan 7 poin Jakarta Bin di peringkat kedua dengan 6 poin Jakarta Pertamina Fastron di peringkat ketiga dengan 6 poin Gersik Petrokimia Indonesia di peringkat keempat dengan 5 poin Terima kasih sudah menonton video ini Salam Olahraga Terima kasih sudah menonton video ini